selamat sore sahabat kita kembali bertemu semoga dalam keadaan sehat berbahagia dikali ini saya akan menyalakan api dengan metode handrail seperti video kemarin saya menyalakan api dengan metode handrail yaitu dengan kayu panjang dan fireboard yang sangat kecil dikali ini saya akan menggunakan fireboard yang kecil dan pinel yang pendek nah di metode ini sama seperti video kemarin yaitu menekankan pada teknik tekanan atau mengutamakan teknik tekanan nah dengan spindle yang kecil ini atau spindle pendek kurus dan fireboard yang kecil ini akan mudah dimasukkan ke dimasukkan ke dalam kantong saya memiliki beberapa spindle ini persekuler ini akan saya gunakan nah panjangnya kira-kira jengkal tengok lagi perhatikan pendal ini saya raut disini lebih kecil dari kemudian belakangnya saya mendapatkan putaran yang lebih banyak ini fireboardnya nah di kali ini saya akan tidak menggunakan takik sebetul ini saya tidak akan menggunakan takik atau pinot nya disini saya akan berusaha mengumpulkan debu gesekan di dalam ampulur ini dengan teknik tekanan yang tepat dan memurangi bergesernya fireboard yang kecil ini atau kalau terus ratakan saya ratakan fireboardnya oke akan saya lanjutkan akan saya paketkan nanti setelah ada asap yang muncul dari ujung pendal ini akan saya tiup atau saya tiup dari depan atau saya isap dari belakang seperti orang merokok oke akan saya perhatikan posisi juga sangat mendukung ini kebetulan ada log yang berdiri saya gunakan kalau di lantai juga nanti akan saya coba oke saya akan lanjutkan nah tinik ini mengutamakan ketekanan dan agar fireboard ini tidak bergeser dengan tekan yang cepat fireboard ini akan diam oke saya angkat lebih dahulu saya periksa ujung spinalnya oke akan saya lanjutkan sudah keluar rasap selamat nah teknik ini juga kalau kita melakukan perjalanan jauh agak tidak melakukan jendek gesek lagi spindle ini juga bisa untuk mempertahankan bara dengan secara isap seperti ini terbakar oke saya akan pindahkan pada tinter bundel selamat menikmati kalau benar-benar kering kayunya kalau benar-benar kering kayunya bara akan bertahan lebih lama sampai habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati i Diese app sudah menikmati padam padam tadi barahnya dengan tinggi ini kita masih punya saya masih punya barah cadangan di spindle ini saya akan terus meniipnya agar barah semakin kuat oke saya menambahkan adik nabing kecil oke demikian tadi sahabat teknik handrail dengan fireboard dan spindle yang pendek dan kurus dimana keugul dari metode ini spindle dan fireboard bisa kita masukkan ke saku tidak tidak perlu ruangan banyak sini dan dari kunggul teknik ini spindle bisa menyimpan barah lebih lama oke sekian tadi video dari saya terima kasih sudah menonton semoga bisa bermanfaat di alam bebas maksud saya ketika kita berkelihat di alam bebas kita akan kembali lagi di video berikutnya terima kasih selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton